Intro Akibat keterbatasan ekonomi, jenazah Yusuf Dali Munte, TKI asal-asal Sumatera Utara yang menjadi korban pembunuhan di Malaysia hingga kini belum dapat dipulangkan ke Indonesia. Menganggapi hal tersebut, tim jurnalis asahan yang terdiri dari media elektronik, media cetak, dan media online kemudian melakukan penggalangan dana untuk membantu keluarga korban mengatasi permasalahan biaya atas kepulangan jenazah keluarga mereka tersebut dari Malaysia. Ketua jurnalis asahan, Hairul Fahrizal, mengatakan penggalangan dana ini tak lepas dari salah satu pengusaha di asahan yang ikut membantu donasi tersebut. Jurnalis asahan juga akan tetap melakukan kegiatan sosial kepada siapa saja yang membutuhkan. Pihak Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Asahan saat ini hanya bisa melakukan koordinasi kepada KBRI di Malaysia untuk membantu kepulangan jenazah Yusuf Dali Munte dengan cara melengkapi surat-surat dari ahli waris sebagai persyaratan administrasi. KBRI sudah menjelaskan kepada kami, mereka membutuhkan surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan permohonan dari keluarga yang bersangkutan bermohon kepada KBRI untuk pemulangan TKI tersebut. Tapi sampai hari ini yang baru kami terima adalah surat keterangan tak mampu karena surat keterangan permohonan untuk pemulangan dari pihak keluarga belum ada. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudipane, melaporkan. Terima kasih telah menonton!